Hari jelang kick-off Piala Dunia U17, Indonesia PSSI menggelar rangkaian acara trofi tour di area harib Ari Bebas Kendaraan Bermotor Bundaran HI, Jakarta Minggu Pagi. Selain sosialisasi, masyarakat juga bisa melihat dari dekat, bahkan bersuah foto dengan trofi asli Piala Dunia U17. 26 hari lagi gelaran Piala Dunia U17 2023 segera mentas di Indonesia. Sebelum resmi dimulai, PSSI bersama Panitia Lokal menggelar rangkaian acara trofi tour. DKI Jakarta menjadi kota pertama yang disinggahi trofi Piala Dunia U17, tepatnya pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI, Jakarta Minggu Pagi. Selain menyajikan berbagai informasi dan sosialisasi mengenai Piala Dunia U17 di Indonesia, acara ini juga menghadirkan trofi asli Piala Dunia U17. Masyarakat yang hadir bisa melihat dari dekat dan bersuah foto dengan trofi atau maskot Piala Dunia U17 Bacuya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Piala Dunia U17 didukung seluruh lapisan masyarakat, salah satunya dengan menonton langsung pertandingan baik tim nasional maupun kontestan lainnya. Kita bisa saksikan tadi sudah ada peluncuran daripada tidak hanya lagu, ada maskot, dan bahkan tadi trofinya bisa dilihat bisa selfie di sana. Ini trofi yang direbutkan banyak negara, jadi kapan lagi kita bisa foto-foto seakan-akan kita juaranya. Kita dorong, kita dorong karena kita ada target tiket paling tidak 10-18 ribu, minta dukungan dari seluruh masyarakat untuk support tim nas juga menonton tim-tim besar, kapan lagi bisa menonton Brazil, Argentina, Inggris, Perancis, dan lain-lainnya. Setelah singgah di ibu kota, rangkaian trofi tour akan berkeliling ke tiga kota lainnya, yakni Solo, Bandung, dan Surabaya.